Halo sahabat Digimon, jumpa lagi dengan saya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai beberapa hal yang sangat penting di pulau elf kita mulai dari grid ya, grid itu adalah buff khusus dari kapal, jadi disini ada 4 buff khusus ya yang diberikan yang pertama adalah peningkat kekuatan atau attack, yang kedua adalah peningkat darah, darah ini bisa darah si tamer dan juga bisa darah si Digimon yang kita bawa terus yang selanjutnya adalah kecepatan untuk mengumpulkan barang tambang atau material ini sangat berguna bagi kalian untuk cepat dalam mengumpulkan seperti diamond dan juga gold ataupun kristal dan sebagainya dan yang terakhir adalah regenerasi untuk stamina atau energi, ini sangat penting ya, yang warna hijau ini cuy yang warna hijau disini ya, nah yang bawahnya cuy, nah ini action point jadi kalau action pointnya kalian itu habis, kalian bisa menggunakan ini ya, action regain untuk mengembalikan action regain kalian itu ke 100 atau menambah lah, begitu jadi sangat penting action point ini, soalnya apa, kalau kalian action pointnya habis kalian tidak bisa untuk mengambil item atau barang tambang yang ada di pulau elf ini jadi saran saya sisakan 2 crit untuk digunakan dalam pulau elf ini ya nah yang kedua setelah keterangan keempat buff ini, yang kedua adalah berapa sih per buff ini apa sama untuk dipakainya oke, jadi gini, kalau kalian menggunakan kapal muatan 2 orang, kalian diberikan buff total itu ya sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya jadi kalian diberikan buff total 5 nah, nanti kalian disini bisa menggunakan se-efisiensi mungkin kalian bisa cek video sebelumnya yang efisiensi crit di pulau elf nah, disini yang mau dijelaskan yang tahap 2 adalah berapa sih crit yang diperlukan bagi masing-masing buff pertama adalah buff skill attack dia itu butuh 2 crit ya, ini butuh 2 crit setelah itu disini untuk penyembuhan darah membutuhkan 3 crit, ini paling gede ya setelah itu yang paling kecil adalah fast collect itu membutuhkan hanya 1 crit dan yang terakhir adalah action regain membutuhkan 2 crit oke, saya kasih contoh satu saja ya nanti kalian bisa praktekin di pulau elf kita pakai fast collect kita gunakan dia akan gini bro meningkatkan kecepatan dalam mengambil barang tambang sebesar 100% dalam waktu 5 menit jadi gitu aja keterangan saat ini dan semoga video ini membantu langsung aja praktekin ya bro gue pamit, wassalamualaikum hmmm hmmm Terima kasih.